Intro Saya bertemu bicara dengan Kepala Dinas Desperindak Ketika saya bicara sama beliau, beliau bilang agak sedikit ini Lalu saya bicara juga menyampaikan juga kepada Pak Wakil Bupati Saya minta bukan bahwa cakar bongkar itu tetap disitu tidak Tapi berikan mereka waktu Karena ini mau Desember saya bilang InsyaAllah Bapak punya tempat cakar bongkar itu Bapak Dora bisa bertahan sampai Desember selesai Ini InsyaAllah ya Bapak Ibu Saya bukan menjamin itu Tapi saya tahu persis bahwa ini persoalan ini Persoalan yang sangat saya telah menyampaikan ini kepada Pak Kadis Dan juga kepada Pak Wakil Bupati Bahwa mereka ini kan mau bangun itu kan dia butuh uang Dia uang dari mana Pak? Mana mungkin dia mau rombak papan-papan dari situ Terus barang-barangnya pasar disitu dia pindah ke tempat lain Kan begitu? Tapi dalam ini sampai kapan lagi? Kenapa tidak dibuatkan permanen sekalian misalnya? Toh kalian juga mengeluarkan membayar distribusi Kan begitu? Yang perlu Pak Doran juga mengerti Bahwa kenapa disitu mau dibongkar Karena itu memang mau dibuatkan yang tadi Daerah itu ya Sepanjang jalan Saya mau memberikan apresiasi terhadap kepala dinas yang baru ini Karena dia telah membuat pasar ini jadi Terutama kita punya kuliner ini Sekarang ini malam-malam kelihatannya pasar ini bukan lagi tempat hantu Tapi sudah tempat manusia Dulu kita takut mau masuk disini Gelap gulita Tetapi sekarang Alhamdulillah Hal-hal positif ini kita perlu memberikan apresiasi ya Tetapi ada hal lain yang teman-teman punya maksud dan tujuan itu Itu akan saya sampaikan Pertemuan hari ini merupakan beban buat saya bahwa Insya Allah mudah-mudahan kalian bisa selesai Desember Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.